Akibat tidak menerapkan protokol kesehatan saat beroperasi, sebuah klinik kesehatan di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat ditutup paksa petugas Satpol PP. Razia dan penyegelan juga dilakukan terhadap rumah makan yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Sejumlah pasien yang tengah menunggu giliran mendapat pelayanan medis terlihat panik saat petugas Satpol PP mendatangi klinik kesehatan di Jalan Bendungan, Jago, Kemayoran Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP meminta para pasien agar keluar dari klinik karena mereka duduk berjajar tanpa menjaga jarak. Klinik kesehatan Anggrek menjadi sasaran Razia protokol kesehatan karena tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan seperti menyediakan ruang tunggu yang berjarak. Petugas Satpol PP sempat bersitegang dengan seorang dokter yang meminta waktu untuk berbenah sebelum dilakukan penutupan. Petugas akhirnya memasang segel untuk menutup klinik tersebut selama 1x24 jam. Petugas Satpol PP juga melakukan Razia yang dilakukan menjelang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah restoran dan rumah makan. Salah satunya sebuah rumah makan Padang yang terbukti melanggar aturan protokol kesehatan. Dalam Razia kali ini petugas melakukan penutupan sementara selama 1x24 jam. Namun petugas mengancam akan menindak tegas dengan memberikan dendam maksimal jika masih ada pengelola tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan.